Duel pembalap top di kelas Moto2 terjadi di Grand Prix of America, di mana Pedro Acosta, Tony Arbolino dan Alonso Lopez bertarung pada lap-lap awal perlombaan di mana aksi salib-menyalib terjadi dari lap awal balapan. Namun di pertengahan balapan Alonso Lopez harus mundur dari perebutan top 3, Tony Arbolino dan Pedro Acosta berduel hingga lap-lap akhir. Tim Red Bull KTM Ajo dan pembalapnya Pedro Acosta berhasil membuat settingan motor yang lebih unggul. Di mana terlihat Pedro Acosta memiliki speed yang lebih bagus di lintasan lurus ketimbang Tony Arbolino, pada lap akhir keumbulan itu dimanfaatkan oleh Pedro Acosta untuk menyusul Tony Arbolino di tikungan 12 dan berhasil finish pertama. Dengan hasil ini Pedro Acosta berhasil memangkas jarak dengan Tony Arbolino menjadi 7 poin. Setelah tiga race yang digelar awal musim, Pedro Acosta meraih podium 1 di Amerika dan Portugal. Di Argentina ia finish ke-12, sedangkan Tony Arbolino merebut podium 3 di Portugal, podium 1 di Argentina, dan podium 2 di Amerika dari segi konsistensi Arbolino lebih unggul. Dari skill yang ditunjukkan Pedro Acosta dan Tony Arbolino sangat layak untuk naik kelas ke MotoGP pada tahun 2024, mengingat beberapa tim akan merombak squad mereka dan mengevaluasi kinerja pembalap mereka tahun ini, jika tidak ada peningkatan maka Pedro Acosta dan Tony Arbolino siap untuk menggantikan mereka. Pedro Acosta, menang seperti yang kami lakukan hari ini, menjadi kuat sepanjang balapan, adalah cara yang sangat baik untuk meraih kemenangan. Sirkuit ini sangat menuntut dan kami tahu ini akan menjadi balapan yang sulit, dan saya tahu bahwa saya harus mengambil risiko pada akhirnya karena jika kami melakukan kesalahan di awal, itu akan menghambat kami. Saya harus mencoba dan ternyata baik. Kami memiliki kecepatan yang baik dan kami meninggalkan kota dengan sangat bahagia. Sekarang saatnya untuk mempersiapkan dan fokus pada balapan di Jerez. Tony Arbolino, saya merasa seolah-olah saya memiliki sesuatu yang lebih dari yang lain. Dan, jujur, saya sangat senang dengan perasaan dengan tim saya dan kru saya. Saya juga senang dengan diri saya sendiri karena saya merasa memiliki sesuatu yang lebih dari yang lain. Tapi hari ini Pedro cepat. Itu bukan kejutan karena dari P1 dia cepat. Sekarang kami harus mengalahkannya di sirkuit yang berbeda, dan itulah yang menjadi fokus saya sekarang. Melihat ke depan keputaran Eropa, saya pikir kita perlu memulai sedikit lebih jauh ke depan di Grip. Maka balapan akan sedikit lebih mudah. Itu adalah target lain bagi saya untuk meningkat di balapan berikutnya. Balapan selanjutnya akan digelar di Spanyol di Sirkuit Jerez, tanggal 28 sampai 30 April 2023. Pada balapan tahun lalu, Ayo Gura berhasil finis terdepan, Jack Dixon di podium 2 dan Tony Arbolino sukses merebut podium 3, sedangkan Pedro Acosta finis di posisi 20. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Media Sport ID, untuk mendapat update terbaru. Terima kasih telah menonton.